Intro Siklus kehidupan sang penari langit Setiap kisah memiliki awal dan bat capung awal itu seringkali dimulai di atas air di bawah sinar mentari Seekor capung jantan dengan wana warni yang memukau mengejar capung betina Tarian mereka di udara bukan sekadar permainan melainkan sebuah ritual kawin yang telah terukir dalam gen Dengan gerakan akrobatik yang menakjubkan Capung jantan akan memegang kepala capung betina menggunakan alat penjepit khusus di ujung perutnya Sementara sang betina menekut perutnya untuk menerima sperma Bentuk mereka saat kawin ini seringkali terlihat seperti roda atau jantung sebuah pemandangan indah yang menjadi awal dari kehidupan baru Setelah kawin tugas besar menanti sang betina Dengan hati-hati ia terbang di atas permukaan air Perlahan ia akan menjatuhkan telur-telurnya ke dalam air satu persatu Ada juga capung betina yang menggunakan alat bertelurnya yang disebut ovipositor untuk meletakkan telur di batang tanaman air atau di bawah daun yang terapung Telur-telur kecil ini akan tenggelam mencari tempat yang aman untuk berkembang Di dalam cangkang mungil itulah harapan dari generasi baru mulai berdegel Waktu berlalu dan telur-telur itu menetas Keluarlah nimfa Makhluk kecil yang sepenuhnya berbeda dari orang tuanya Nimfa adalah bentuk larva capung yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di dalam air Mereka adalah pemburu ulum di dunia bawah air menggunakan rahang khusus yang bisa menjunur untuk menangkap serangga air kecil Nimfa adalah pemangsa yang lakus Makan dan tumbuh dengan cepat Mereka akan melalui serangkaian molting atau ganti kulit melepaskan cangkang lama mereka yang terlalu sempit untuk tubuh yang terus membesar Proses ini bisa terjadi berkali-kali dan setiap pergantian kulit adalah sebuah langkah maju menuju perubahan besar Setelah berbulen-bulen bahkan bisa bertahun-tahun di dalam air Nimfa akhirnya merasakan dorongan yang tak tertahankan Insting purbanya memberitahu bahwa saatnya telah tiba Perlahan tapi pasti ia merayap keluar dari air Memanjat batang tanaman yang menjulang Di atas permukaan di bawah hangatnya sinar matahari ia mencengkeram erat Inilah momen paling genting Sebuah proses metamorfosis yang menakjubkan Punggung Nimfa merekah dan dari dalam perlahan muncul kepala dada dan sayap capung dewasa yang masih kusut Ini bukan hanya sebuah perubahan fisik tetapi sebuah kelahiran kembali Dengan susah payah ia menarik seluruh tubuhnya keluar dari cangkang lamanya Sayap-sayapnya yang basah mulai mengembang meregang dan mengering di bawah hembusan angin Akhirnya sayap-sayap itu menjadi transparan dan indah Dan saat itulah sang capung terbang untuk pertama kalinya Dengan tubuh yang kini ringan dan sayap yang kuat ia menari di udara Sebuah tarian yang menjadi penutup dari sebuah siklus dan awal dari siklus yang baru Ia kini adalah penari langit Sebuah mahakarya alam yang lahir dari kedalaman air Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!